Inter berhasil menghancurkan tim tuan rumah Napoli dengan skor telat 0-3 pada laga lanjutan seri A pekan ke-14 musim ini. Duel seru tersaji antara Napoli vs Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona pada Senin Dinihari waktu Indonesia Barat. Gol pembuka Nerazzurri dicetak oleh Hakan Calhanoglu pada menit ke-44 melalui tembakan keras yang menembus gawang Napoli. Inter kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol cantik Nicolo Barella pada menit ke-61. Marcus Tura mencetak gol penutup kemenangan Inter 3-0 atas Napoli pada menit ke-85 setelah memaksimalkan umpan silang Juan Cuadrado. Berkat raihan 3 poin ini Nerazzurri merebut kembali posisi puncak klasmen menggeser Juventus. Pasukan Simone Inzaghi kini mengumpulkan 35 poin atau unggul 2 angka atas Juventus di posisi kedua. Selanjutnya, Inter akan menjamu Udinese pada pekan ke-15 pada minggu 10 November mendatang. Pas calaga, pelatih Inter Simone Inzaghi mengaku sangat senang timnya bisa menang meyakinkan saat bertandang menghadapi sang juara bertahan. Napoli adalah juara Italia. Kami mengambil beberapa resiko pada peluang Politano dan penyelamatan somber. Tetapi para pemain pantas mendapatkannya dan saya memeluk mereka secara individu, kata Inzaghi. Menang seperti ini di Napoles memang memuaskan. Namun kami juga tahu bahwa ini baru pekan ke-14 dan perjalanan masih panjang. Gelandang Inter Hakan Calhanaglu mengatakan bahwa dirinya selalu merasakan keinginan besar untuk terus memberikan yang terbaik demi membantu Nerazzurri. Calhanaglu mencetak gol pembuka Inter melalui tembakan keras yang menembus gawang sang juara bertahan Napoli. Di laga tersebut, Calhanaglu menunjukkan seluruh kualitasnya yang mempertegah statusnya sebagai kontributor reguler bagi Inter, baik dalam hal bertahan maupun menyerang. Calhanaglu sudah mengemas tujuh gol dalam tujuh belas laga untuk Inter musim ini. Satu gol dia ciptakan di Liga Champions, sementara enam gol lainnya dicetak oleh gelandang 29 tahun Turki itu di Penta Serie A. Sebelum gol versus Napoli, enam gol Calhanaglu sebelumnya semua tercipta dari titik penalti. Semua laga itu berakhir dengan kemenangan Inter. Gaya permainan seperti ini mungkin bukan sesuatu yang biasa dilihat orang dari saya, kata Calhanaglu. Tetapi saya selalu memiliki keinginan untuk membantu tim. Mengenai persaingan gelar Serie A di musim 2023-2024 ini melawan Juventus, Calhanaglu mengatakan, Jalan masih panjang. Kami tidak tahu, kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Nicola Barella mengucapkan terima kasih kepada para fans Inter Milan setelah akhirnya mencetak gol pertamanya di musim 2023-2024. Dalam kemenangan dominan 3-0 Nerazzurri atas Napoli pada pekan ke-14 Serie A. Namun ia juga mengakui bahwa Juventus adalah tim yang paling sulit untuk dilawan. Napoli adalah juara Italia karena suatu alasan. Mereka adalah tim yang sangat kuat. Jadi wajar saja kami sedikit menderita di sini. Meski begitu, kami membuktikan bahwa kami mampu tampil baik dan siap berjuang hingga akhir. Kata Barella kepada Dazen setelah pertandingan seperti dilansir Football Italia. Setelah menghancurkan Milan 5-1 dan kemudian Napoli 3-0 namun hanya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Juventus pekan lalu, apakah ini berarti perburuan gelar akan menjadi urusan derby di Italia? Perjalanan masih sangat panjang. Kami melihat dengan sangat baik bagaimana momen dapat mengubah suatu musim. Tapi Juventus adalah tim yang paling sulit untuk dilawan. Karena mereka menutup ruang dan bertahan dengan baik. Sedangkan Napoli lebih terbuka dan kami pun memanfaatkannya. Marcus Turam sejauh ini menunjukkan dirinya adalah pemain Perancis paling gacor kedua setelah kilam Mbappe berkatorehannya untuk mempersembahkan Inter Milan kemenangan atas sang jawara bertahan Serie A Italia Napoli. Praktis, Turam kini telah mencatatkan 11 partisipasi gol, 5 gol dan 6 asis. Menurut Opta, itu adalah kontribusi terbaik kedua setelah Mbappe yang mampu mengukir 17 partisipasi gol dengan 15 gol dan 2 asis. Di laga itu, Turam mencetak gol penutup kemenangan 3-0 Nerazzurri menyempurnakan 2 torehan awal dari Hagan Calhanoglu dan Nicola Barela. Raihan 3 poin yang sekaligus membawa Inter kembali ke puncak klasmen menggeser Juventus. Stefan Dufroy tertatih-tatih karena masalah otot di menit-menit awal melawan Napoli saat Inter sedang menuju krisis cedera di lini pertahanan. Pemain Internasional Belanda itu terjatuh setelah menit ke-17 di Stadio Diego Armando Maradona malam ini. Dia tertatih-tatih sambil memegangi bagian atas pahanya dengan dasan melaporkan bahwa si pemain mengatakan kepada staf di bangku cadangan bahwa itu adalah ketegangan pada otot aduktor. Hal ini menjadi masalah nyata bagi Simona Inzaghi pasalnya Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard sudah lebih dulu upset. Solusi sementara Inzaghi pada pertandingan tersebut adalah memasukkan Carlos Augusto, back sayap kiri yang bisa berumain sebagai back tengah kiri dalam formasi 3-back. Sekarang masih harus dilihat berapa lama Dufroy akan absen dan sejauh mana cedera tersebut. Setidaknya ada waktu seminggu sebelum pertandingan berikutnya dan Bastoni diperkirakan sudah bisa kembali. Sementara Pavard harus absen sekitar 10 hingga 15 hari lagi karena dislokasi tempurung lututnya. Back Inter Benjamin Pavard diprediksi akan melakukan comeback-nya saat Nerazzurri melawan Lecce sebelum Natal. Hal ini menurut edisi cetak hari ini, surat kabar Gazeta dello Sport yang berbasis di Milan melalui FC Inter News. Saat ini Pavard masih absen karena cedera lutut, namun mantan backbine Munich itu telah melepas pelindung lututnya pada pekan lalu. Oleh karena itu, Pavard telah kembali bugar dengan mengikuti pelatihan yang dipersonalisasi selama beberapa hari ke depan. Pavard telah melewatkan sejumlah pertandingan besar untuk Inter karena cederanya. Ini termasuk dua pertandingan penyisihan grup Liga Champions dan pertandingan tandang melawan Juventus dan Napoli di Serie A. Tentu saja, pelatih Inter Simone Inzaghi sangat ingin mendapatkan pemain Perancis itu kembali secepatnya. Setelah kondisi Stéphane Defra yang tidak menentu membuat lini belakang Inter dalam situasi krisis. Terima kasih telah menonton!